Peringatan Hari Ulang Tahun Dharma Wanita yang dirangkaikan juga dengan peringatan Hari Ibu yang ke-91. Digelar dengan meriah, Bupati Pangkep Haji Syamsuddin Ahamid yang turut hadir pada kegiatan tersebut memberikan sambutan sekaligus mengajak kepada masyarakat, utamanya para ibu, untuk menghargai perjuangan kaum perempuan. Turut hadir pada kegiatan tersebut juga Ketua Penggerak PKK Kabupaten Pangkep, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Pangkep, para pimpinan OPD, serta unsur musbida. Pada awal pembukaan kegiatan disajikan berbagai persembahan hiburan seperti tarian modern dan tarian tradisional, serta persembahan senam anak nasional dari anak SD. Bertempat di ruang pola lantai 2 kantor Bupati pada Senin siang. Kegiatan tersebut juga diwarnai dengan berbagai sambutan-sambutan, pemotongan tumpeng oleh Ibu Ketua Penggerak PKK, serta didampingi oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan. Pertama, Dharma Wanita tentu selagi pendukung kariswa ini, kan seperti itu ya, itu mudah-mudahan dengan peran Dharma Wanita untuk muncul. Jadi apa yang dilakukan oleh para-para suami itu setidak mendapat support dari para Dharma Wanita. Karena karir suami itu, salah satu yang bisa membantu adalah benar-benar wanita. Terus terkait dengan hari Ibu, hari Ibu kan suling tadi itu, hari Ibu tentu kita berharap dengan kegiatan yang tentu untuk menyiapkan kita atas jasa-jasa Ibu kita. Itu saja, Ibu adalah mumpah yang melahirkan kita. Tidak bisa kita berdiri di sini kalau tanpa teripaya, tanpa panggung dari seorang Ibu. Selain itu, Bupati Pangkep juga menyerahkan penghargaan kepada Desa Pituwe Ma'rang sebagai kabupaten yang desanya melaksanakan percepatan pembangunan desa. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Pangkep TV mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.